Terungkap fakta baru mengenai kabar hilangnya Emeril Kan Mumtaz atau yang akrab di Sapa Eril, anak pertama Rituan Kamil dan Atalia Prarataya di Swiss. Gubernur Jawa Barat itu ternyata memutuskan tetap menyelesaikan pekerjaannya di Inggris terlebih dahulu sebelum ke lokasi hilangnya Eril di sungai Arburn, Swiss. Rituan Kamil menerima kabar buruk di tengah kunjungan kerjanya di London, Inggris pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Ketika itu ia sedang berada di tengah-tengah kunjungan kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat di London dan Oxford, Inggris. Setelah menerima kabar Eril hilang di sungai Arburn, Swiss, Rituan Kamil disebutkan masih memiliki tiga agenda yang harus ia lakukan di hari itu. Pria yang akrab di Sapa Kang Emil itu tetap tegar dan melanjutkan seluruh agendanya di Inggris dengan lanjar. Baru setelah agenda selesai sore harinya, Kang Emil langsung menuju bandara untuk bertolak ke Swiss. Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Darman Syahada telah bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil dan keluarga di Swiss. Menurut dia, Gubernur Jawa Barat itu tampak tenang meski tidak bisa menyembunyikan rasa sedih dan shocknya. Selama mendampingi keluarga menanti kabar mengenai Eril, Kang Emil terus menanyakan soal topografi Sungai Ar untuk mempercepat proses pencarian anaknya yang hilang. Mulyaman menerangkan bahwa Rituan Kamil terus turut memantau proses pencarian anaknya di Swiss. Tim pencarian juga terus memperbarui informasi secara berkala kepada pihak keluarga. Bahkan sejak Sabtu 28 Mei 2022, tim pencarian menurunkan tim penyelam hingga drone untuk membantu proses pencarian Eril yang masih belum ditemukan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!